Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Jumpa lagi dalam perlindungan Harian Katolik Bersama Komsos Keuskupan Agung Merauke Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Penginjil Yohanes dalam bacaan Injil hari ini Mewartakan kepada kita semua tentang ajaran Yesus Mengenai makan dagingnya dan minum darahnya Ajaran Yesus ini membawa pertentangan diantara orang-orang Yahudi Mereka bertengkar satu sama lain Mengenai ajaran Yesus ini Bagi mereka, ini merupakan satu ajaran kontroversial Bagaimana mungkin kita dapat memakan dagingnya dan meminum darahnya Yang terlintas di dalam pikiran orang-orang Yahudi pada masa itu Dan juga mungkin diantara kita sekalian Sepintas kita akan berpikir Hal inilah yang membuat orang-orang Yahudi Berdiskusi sampai bertentangan satu sama lain Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Ajaran Yesus ini Bagi orang yang tidak percaya Memang merupakan satu ajaran yang sangat bertentangan Tetapi bagi kita semua orang-orang yang percaya Ajaran Yesus tentang makan dagingnya dan minum darahnya Merupakan satu ajaran Agar kita semua senantiasa bersatu dengannya Ajaran Yesus tentang makan daging dan minum darahnya Merupakan satu ajaran Yang melekat erat dengan kehidupan kita Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Ketika kita ingin mengidentifikasi seseorang Hubungan antara satu dengan yang lain Kita pasti akan menggunakan hubungan darah Kita akan mengatakan Dia adalah saudara kandung Dia adalah orang tua kandung Anak kandung Dan keluarga dekat Itu ditentukan oleh hubungan darah Yesus mengatakan Bahwa barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya Akan memperoleh hidup Kehidupan yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah tinggal di dalam dirinya Dan ia di dalam diri kita Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Di sini juga Yesus mengajak kita semua untuk menyadari Bahwa ia adalah saudara kita Dan kita adalah saudara Yesus Yesus tidak menyebut kita sebagai hambanya Tetapi ia selalu menyebut kita sebagai saudaranya Maka tindakan konkret kita sebagai saudara-saudara Yesus Sebagai orang-orang yang percaya kepadanya Adalah mewartakan kasih dan kebenaran Yang selalu diwartakan oleh Yesus dalam karyanya di dunia ini Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Mewartakan kasih dan kebenaran yang datang dari Allah Memang tidak semudah apa yang diucapkan Banyak tantangan, banyak hambatan Tetapi ketika kita ada di dalam diri Yesus Dan Yesus di dalam diri kita Maka semua itu akan terlaksana Sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita Mari kita belajar dari panggilan Rasul Paulus Ia semula adalah seorang penganiaya Tetapi akhirnya ia ditangkap oleh Yesus Ia dibawa oleh Yesus dan dijadikan sebagai alatnya Maka kita pun sama Kita mungkin orang berdosa Kita merasa diri tidak layak dihadapan Tuhan Tetapi Tuhan menggunakan kita untuk mewartakan karya kasihnya Ia selalu menyapa kita setiap saat, setiap waktu Maka bagi kita semua Hendaknya membuka diri dan datang kepada Yesus Rasul Paulus seorang pendosa Rasul Paulus seorang penganiaya Tetapi ditangkap oleh Yesus Dan dijadikan sebagai alatnya untuk mewartakan karya kasih Maka marilah kita senantiasa bersatu dengan Yesus sebagai saudara Dan kita semua hendaknya mewartakan karya kasih Dalam setiap tugas pelayanan kita masing-masing Semoga Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat menikmati